Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari Saya Dr. Sirajul Munir MPD Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa dan Kerjasama YIN Batu Sangkar Menyunggu mengucapkan Selamat Milat 2DKD Mapala Pagaruyung YIN Batu Sangkar Semoga Mapala YIN Batu Sangkar semakin berkontribusi untuk YIN Batu Sangkar Dan untuk Indonesia Dari YIN Batu Sangkar untuk Indonesia Salam Lestari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari Saya Dr. Marjoli Mamura MSC Rektor YIN Batu Sangkar Mengucapkan Selamat Milat 2DKD Mapala Pagaruyung YIN Batu Sangkar Semoga semakin berprestasi Menjadi kebanggaan YIN Batu Sangkar selamanya Salam Lestari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mapala Pagaruyung didirikan pada tahun 2000 Di kampus IAIN Batu Sangkar Berdirinya Mapala Pagaruyung didasari oleh kesamaan hobi berkegiatan di alam bebas Dan kesadaran menjaga kelestarian alam Oleh para pendiri diciptakan semangat saling mengisi Didukung dengan semangat juang menciptakan persamaan tujuan Seperti yang tertuang dalam anggaran dasar Mapala Pagaruyung Untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Melalui pembinaan mental, spiritual, dan melatih fisik serta intelijensi mahasiswa Dengan menjalankan tridharma perguruan tinggi dan mematuhi kode etik pesinta alam Sehingga terbentuk sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia Mapala Pagaruyung adalah wadah bagi para mahasiswa yang ingin mengabdi pada alam Melalui kegiatan pelestarian lingkungan dan kegiatan sosial Melatih diri, menempa kemampuan, mendidik mental, serta peneguhan iman Untuk menciptakan pemuda berkarakter cinta tanah air Gunung-gunung dan lembah telah memberikan pelajaran tentang keindahan hidup di alam terbuka Tebing-tebing yang curam telah mengajarkan tentang keteguhan hati dan kepekaan rasa Gelap surga tersembunyi telah memperlihatkan pentingnya ketundukan pada sang pencipta Memberikan satu kehidupan untuk setiap pohon kecil yang ditanam Berharap hal itu turut membantu menjaga keasrian Jiwa kemanusiaan para anggotanya selalu dipanggil Terkala manusia lain membutuhkan kerelaan berbagi rezeki Dengan semua itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bersyukur Meleburkan semua perasaan menjadi satu rasa persaudaraan Organisasi yang sudah memasuki usia dewasa ini telah malang melintang Menyelenggarakan berbagai kegiatan Baik lokal, regional, maupun nasional Seperti pembinaan masyarakat akan kesadaran memelihara alam Serta pembinaan pola hidup sehat pada anak-anak Mapa Lepaga Ruyung juga turut aktif dalam kegiatan pengembangan kemampuan dasar pecinta alam Seperti forum lingkar mahasiswa pecinta alam sumbar Dan forum-forum lainnya Tak ketinggalan, event-event bergengsi juga mewarnai perjalanan mapala Pagar Ruyung Event kompetisi seperti Pagar Ruyung Montain Baik Lomba Lintas Alam Pagar Ruyung Tingkat Nasional Dan sederet kegiatan lain yang telah berhasil digelar oleh tangan-tangan hebat generasi militan Juga menjajar panjang untayan medali mendulang sejumlah prestasi Di antaranya juara 2 Kibar 2015 Juara 2 LLWN 2019 Juara 2 dan juara 3 MUMRC 2019 Hingga menjadi UKM terbaik IAIN Batu Sangkar Selama 3 tahun berturut-turut Menambah daftar panjang pencapaian demi pencapaian Membawa serta nama mapala Pagar Ruyung menjadi kebanggaan seluruh anggotanya Namun tetap rendah hati menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Untuk sampai pada tahap ini tidak sedikit titik peluh yang dikorbankan Menggembleng diri menjadi pribadi yang tahan uji Tetaplah membumi mapalaku di dua dekade mapala Pagar Ruyung